Halo guys, gue Zelenters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini nih, seperti biasa ya, udah mau maintenance nih Nino Kune. Jadi video ini tuh adalah patch note untuk maintenance besok gitu. Dan langsung aja nih, gue bakal bacain patch note-nya, ada apa aja kira-kira. Ya disini di webnya, ini di web officialnya udah dibilangin kalau besok itu maintenance bulan Juli tanggal 6, besok hari Rabu ya. Ini di record hari Selasa, waduh waduh guys. Jadi jam 4 sampai jam 7 UTC berarti jam 11 sampai jam 3 WIB kayaknya guys. Sekitaran situ lah. Dan dia juga bilang bisa berubah ya, sewaktu-waktu tergantung keadaan alam guys. Oke, disini kita langsung aja ngeliat ya, apa aja nih yang dikasih besok gitu, yang keluar besok itu apa aja gitu. Pertama disini ada new content. Ini ada episode Legendary Ancient Genie. Ini tuh harusnya sih mungkin lebih kayak ada kostum-kostum kayak gitu guys, kostum-kostum event baru juga gitu. Yang kostumnya tuh kayak RR Aladdin gitu guys, RR Timur Tengah gitu guys. Dan disini juga ada Kingdom Dungeon yang baru, Flaming Knight. Seperti teman-teman tau, kalau sekarang tuh yang di dungeon cuma ada elemen nature doang ya, art doang gitu. Dan sekarang tuh ada yang baru, Flaming Knight. Ini elemennya api guys, jadi kalian pasti ya butuh elemen air gitu buat counternya dan mungkin dropannya tuh akan varnish api dan ya kayak gitu-gitu. Oke, setelah itu ada New Familiar, disini ada bintang 4 baru nih, Tarakona. Nah, berarti New Familiar baru di, ini baru ya, di apa namanya, di banner yang baru, harusnya ini shiny guys, harusnya ya, bintang 4 Tarakona ini. Ya, gue juga gak yakin karena gue belum pernah lihat sumbernya, gue gak ngeliat dari guide manapun gitu, gak ngeliat dari guide lain. Cuma intinya bintang 4 Tarakona ini kayaknya shiny soalnya dia ada di banner baru gitu. Disini juga ada bacaan kalau kita tuh bisa dapetin toko dari source yang baru gitu. Mungkin maksudnya yang sekarang ini kan si toko itu gak ada ya, gak ada di banner, cuma ada di event kemarin doang. Dan sekarang ini mungkin toko dimasukin ke banner, jadi kita bisa dapetin toko dari banner, kayaknya kayak gitu guys. Dan kita lihat besok Tarakonanya kayak gimana, sekalian kita nge-review sedikit nih. Apa yang bisa si Tarakona itu lakuin besok setelah maintenance guys, biar jelas. Dan disini juga ada mount yang baru, Magic Carpet, ya tentu aja ya, ini timur tengah mode, Aladdin mode. Jadi kita bakal dapet mount Carpet terbang. Buat dapetinnya kayak gimana, nanti kita bisa lihat langsung pas gamenya udah keluar. Udah beres maintenance. Disini ada new costume yang tadi gue udah bilang ya, ini costume-kostum kayak Aladdin gitu, timur tengah. Besok juga kita bisa lihat satu-satu kayak gimana, apa yang bagus. Ya gue gak mengharapkan kostum yang bagus banget juga sebenernya. Karena biasanya yang bagus tuh ada di witch, biasanya witch atau swordman mungkin ya. Kayaknya kalau kayak destroyer atau engineer juga mungkin kurang. Tapi kita lihat aja besok guys. Disini ada new event, event terbaru ya. Legendary Ancient Genie Episode Guide Event. Jadi besok tuh ada event yang seperti event-event kemarin ya. Kita bakal dapetin reward dan tinggal berdoa aja guys. Semoga si rewardnya tuh banyak kita bisa dapetin gacha kah? Atau kita bisa dapetin hal-hal yang menunjang CP kita kayak gitu. Disini juga ada toko power-up event. Ini pernah ada yang bilang ya di forum. Jauh sebelum maintenance ini, jauh sebelum notifikasi maintenance-nya. Kalau kita tuh bakal kedatengan event baru dimana si toko yang kita punya dari event kemarin tuh akan ke awakening. Kalau kita, ini guys. Kalau kita ikutin event ini. Karena hadiahnya tuh toko. Si toko tuh banyak gitu. Jadi kita bisa awakening terus si toko ini. Dan ngebikin si toko ini jadi worth it banget buat jadi main healer kita gitu. Kalau temen-temen yang healer sekarangnya tuh belum awakening. Kalau toko kurang kuat dan lain sebagainya gitu. Disini juga ada new Tarakona Red Up Summon Event. Nah ini yang udah gue bilang tadi. Ini banner baru. Karena di hari besok tuh banner yang sekarang nih banner si api-api itu udah selesai. Dan kita kedatangan familiar baru Tarakona Red Up Summon Event guys. Kita lihat ya besok sambil kita liatin juga si Tarakonanya kayak gimana gitu. Disini juga ada content expansion. Disini ada new episode pas. Jadi ada kedatangan pas terbaru. Ini pas tuh sama kayak yang kemarin yang keluar magic. Magic ini guys. Magic yang kertas yang bisa ditukar sama buku itu. Kayak gitu. Akan ada pas terbaru. Cuman ini gue gak tau berbayar atau gratis. Atau dari event atau dari toko. Gue gak tau. Kita lihat besok. Cuman intinya bakal ada hadiah-hadiah baru yang menunggu kita gitu. Disini juga ada Chaos Field Expansion sama new boss. Ya mungkin gue belum sempet bikin konten tentang Chaos Field yang bossnya gitu. Karena ya jujur aja gue juga jarang ngelakuinnya guys. Cuman itu kalau dilakuin worth it banget. Karena kita bisa dapetin Dark Crystal dari sana. Gue baru ngelakuin Chaos Field boss mungkin dua. Dua kali lah. Jadi intinya kayak misalkan yang di Ancient Ruin ya di lantai 4 tuh. Kalau kalian masuk dari lantai 3. Kalian tuh bisa ketemu boss di setiap setengah jam setelah Field boss gitu guys. Nah kalian tinggal ini aja. Tinggal hajar aja bossnya di sana. Mirip ke Field boss. Dan dropannya tuh ada Dark Crystal gitu. Dan ada new boss juga. Ini new bossnya gue gak tau nih. Apakah Mecha Ragoons sama Stelia nih akhirnya dikeluarinnya gue gak tau. Ini karena disini kan Chaos Field Expansion sama new boss. Ini digabungin. Bisa jadi ini bossnya yang ada di field. Yang ada di Chaos doang sih kayaknya. Kayaknya bukan Mecha Ragoons atau Stelia sih. Kayaknya ya gue juga gak tau. Nanti kita liat aja besok. Oh di bawahnya ada new field boss. Oh berarti ini yang kedua ini Chaos Field boss. Kayaknya ada Chaos Field boss baru. Dan berikutnya ada new field boss. Jadi ada field boss baru juga. Berarti antara Mecha Ragoons. Mecha Ragoons atau Stelia ada disini guys. Kayaknya itu gue tunggu sih guys. Itu Stelia atau Mecha Ragoons itu ya bagus sih guys. Dan nomor empatnya ada New Adventure Record Entries. Tentu aja di Archivement baru. Di collection baru. Karena kita kedatangan boss baru. Dan dropan collectionnya juga ada yang baru. Tentu aja kita dapetin achievement yang baru. Sama collection yang baru gitu. Disini juga ada new skill. Gue gak tau dari mana new skillnya. Apakah hubungan dari boss yang ini atau enggak. Kita liat juga besok. Atau dari boss yang di Chaos. Gue juga gak tau guys. Cuman kita liat besok. Apa skill yang terbaru itu. Entah pasif. Entah aktif. Atau special skill kayak gitu. Disini ada new title. Ini title tentu aja karena kedatangan episode-episode baru kayak gini ya. Expansion baru dan pasti ada title baru juga gitu. Dan disini nih yang menarik ada new puzzle board guys. Kita liat nih besok. New puzzle boardnya. Gimana cara dapetinnya. Apakah dari collection juga. Atau dari boss atau dari apa gitu ya. Kita liat. Cuman tentu aja. Kedatangan puzzle board baru ini. Ngebikin kita bisa nambahin CP gitu. Tentu aja guys. Dan. Kalau. Ya seperti kalian tau juga ya. Kalau misalkan kalian penuhin puzzle itu tuh. CP nya tuh ngeboosting sekitar 4000an CP gitu. Kalau misalkan full. Bintang 2 lah paling gak. Dan pasti teman-teman juga udah banyak ya. Yang bintang 3 gitu puzzle lah. Jadi ini. New puzzle board ini tuh. Ini banget guys. Kayaknya ngaruh banget langsung ke CP kita gitu. Kalau ternyata emang mudah banget didapetin ya. Kalau yang terakhir itu puzzle boardnya rada susah. Karena. Ya kita harus grinding di. Winter Wonderland. Sama. Ada beberapa. Ada material yang kita tuh harus dapetin dari chest gitu. Jadi mungkin sedikit susah gitu. Atau. Ya menunggu alkemi guys. Ya disini juga ada ending event. Ini fire familiar. Red up summon event yang kemarin sih. Fire line Nick sama si Molten. Gitu udahan. Red up summonnya udahan. Diganti sama yang baru. Si Takkorana. Tarakona ini guys. Diganti Tarakona. Tarakona kan? Ya Tarakona guys. Terus episode Eve. Prepare for Ancient Genie. Juga udah hilang. Eventnya yang kemarin tuh yang. Kita ngejalanin beberapa quest. Dan dapet hadiah. Diganti sama yang baru. Ini episode Legendary Ancient Genie. Ya ini sih. Gue harapin semoga hadiahnya lebih bagus daripada kemarin. Yang kemarin udah oke sih hadiahnya. Cuman ya gue berharap dapet lebih bagus aja gitu hadiahnya. Yang ini nih. Yang episode Legendary Ancient Genie guys. Dan disini juga New Dimensional Border. Treasure Hunt Event juga. Udahan. Jadi yang. Kalian buka-bukain tuh pake kompas. Besok udah gak ada lagi. Hari ini terakhir. Jadi kalian yang udah nabung. Pasti nanti malam kalian buang. Atau besok pagi gitu ya. Jangan sampe. Ada sisa gitu. Si kompasnya. Karena sayang aja gitu. Mau buzzer guys. Itu hadiahnya lumayan. Buat upgrade-upgrade dikit-dikit gitu. Lumayan. Jadi pastiin kalian abisin semua kompasnya hari ini guys. Sebelum update besok gitu. Si Dimensional Treasure yang kompas itu. Yang kalian tuh dapetin 18 hari gitu. Nah. Mungkin yang harus dipersiapkan buat besok sih. Mungkin gimana caranya dapetin mount. Gimana caranya dapetin kostum. Dan gimana kita nyelesain eventnya. Segampang apa. Dan termasuk ini. Buat temen-temen yang gak ketinggalan. Yang kemarin udah dapetin toko. Besok bisa di upgrade tokonya. Kita lihat dapetinnya kayak gimana. Cuman harusnya sih. Gampang dapetin tokonya. Jadi kita bisa naikin toko dengan mudah. Permasalahannya mungkin yang kayak gue nih. Yang udah punya familiar healer. Dan udah tinggi juga gitu. Lumayan. Awkan yang 3 atau awkan yang 4. Mungkin gak berguna gitu si toko itu. Karena ya kayaknya gak. Kayaknya gak efisien ya. Pakai 2 healer di 1 tim. Ya gue mungkin berharap si toko ini bukan healer gitu. Tapi tanker. Karena bener-bener tanker tuh kekurangan guys. Tanker tuh pilihannya kalau gak molten. Stakehorn sama si ebon taurex. Gak ada pilihan lain gitu. Sisanya di bintang 3. Ya jadi gue harap. Ada inilah. Ada bintang 4. Yang defense. Yang tanker gitu. Dikeluarin secepat mungkin gitu guys. Oh iya dan kalian juga bisa lihat di event sebelumnya ya. Nah ini guys. Dan terakhir disini gue mau gak tau juga. Kalau kita tuh kedatangan event ini. Mungkin kalian ada yang gak gak. Kalau kita tuh kedatangan 7 colors login event. 7 days 7 color login event. Dimana sebenernya kalian. Gue gak tau ya. Kalian gak tau gak. Hari ini tuh kalian dapet might gratis dari event ini guys. Jadi kita tuh akan login selama 7 hari. Pastiin kalian gak kelewatan sekalipun. Seharipun loginnya. Karena ini hadianya bagus banget guys. Ini hari ini ya. Hari Selasa. Ini tanggal 5 Juli. Sampai tanggal 11 Juli gitu. Selama 7 hari. Kita akan dapetin hal yang beda-beda. Di hari pertama nih. Hari ini hari Selasa. Akan dapetin might. Besok tanggal 6 nya akan dapetin Suryo bintang 4. Berikutnya lagi ada Oroboros. Tanggal 7. Ada gold 200 ribu. Tanggal 8. Lumayan guys ini. Tanggal 9 nya ada Gacha Familiar 10 kali. Ini lumayan juga 10 kali guys. Terus ada Sparky di tanggal 10. Dan Dinoseros tanggal 11. Ya jadi buat temen-temen. User might. Suryo. Oroboros. Sparky. Dan Dinoseros ya. Pasti happy. Karena kalian bisa naikin awakeningnya. Apalagi. Mungkin gue sih ngeliat. Lumayan banyak yang pake Dinoseros sama ini ya. Dinoseros sama Sparky tuh lumayan banyak. Yang pake 2 ini. Jadi ya. Kalian bisa dapetin langsung ini ya. Kalian bisa langsung dapetin awakeningnya. Kayak gitu guys. Enak banget guys. Langsung naik CP. Base dari Familiar Group kalian. Dan mungkin yang paling berharga. Buat yang gak pake 5 ini. Mungkin Familiar Coupon sama Goldnya sih. Mungkin gue masih pake Mightnya ya. Akhirnya gue pake aja Mightnya. Karena udah tinggi lumayan guys. Nanti gue enhance aja dia. Lumayan sih Might. Karena daripada nunggu-nunggu yang lain. Gak tau kapan gitu. Dan kita dapetin 10 Familiar Coupon. Tanggal 9 ya. Jadi kita akan summon gitu. 10 kali. Semoga gue dapet Familiar Saini guys. Saini Saini Barbie guys. Oke. Ya kayaknya gitu aja yang mau gue kasih tau. Ya ini sebenernya ada event lain lagi. Ada burn asterite dan tearite. Cuman gue rasa gak penting karena gak ngaruh gitu. Konversi tearite jadi banyak. Menguntungkan yang beli. Buat yang jual mungkin ya bersedih gitu ya. Karena ukurnya banyak. Dan harga tearite juga. Harga asterite juga turun drastis gitu guys. Jadi mungkin. Ya belum ngaruh-ngaruh banget. Mungkin kita tunggu event burn selanjutnya. Semoga burn selanjutnya lebih banyak dan lebih ngaruh gitu. Oke. Kayaknya gitu aja. Video kali ini seperti biasa guys. Support tuh channel ini. Karena gue bakal terus ngasih informasi yang menarik. Seperti Renokuni Crossword. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke. Sampai ketemu di video gue yang lain. See you guys. Bye-bye. Bye-bye.